Bang Kadhafi bersama teman-temannya bukan hanya pandai menikmati minuman kopi yang mantap cetat, namun mereka juga sedang mengecat biji kopi di dalam kebun yang diolah di roasting kopinya menjadi biji kopi. Roasting kopi adalah proses pemanggangan biji kopi untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang terkunci di dalam biji kopi tersebut. Biji kopi yang di roasting awalnya berwarna hijau yang kemudian dipanggang dalam suhu dan waktu tertentu yang menyebabkan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kofi roasting atau proses penyangrayan kopi sebetulnya memegang peranan penting pada seluruh rantai perjalanan kopi, karena proses inilah yang umumnya menentukan akan senikmat apa kopi yang kita nikmati nanti. Setelah proses pengolahan biji kopi, penyimpanan, lalu penjualan green bean, maka proses berikut yang umum dilakukan adalah roasting. Bisa dibilang, pada tahap inilah biji kopi yang sebelumnya tidak ada apanya diolah hingga menjadi ada apa-apanya, segala nates, flavor, naftertastik, dan rasa-rasa ajaib pada kopi dipengaruhi oleh proses ini. Meski terdengar sepala, tapi untuk menyangray kopi agar nantinya mengeluarkan karakter terbaik dan terasa nikmat sebenarnya tidak semudah kelihatannya, banyak speciality coffee roast roast yang harus mengalami beberapa kali percobaan. Grand Trial and Terror dulu sebelum mendapat pola roasting terbaik untuk masing-masing kopi yang mereka sangray. Dan, jika kopi benar-benar telah disangray dengan baik, inilah yang kemudian membuat Foki Yatman bisa mengatakan sebuah kutipannya yang terkenal aroma kopi segar adalah salah satu penemuan terbaik sepanjang sejarah. Ada beberapa tahap atau fast pada saat proses roasting. Seberapa cepat biji kopi melewati masing-masing fast. Berikut tahap-tahapnya. Umumnya dikatakan sebagai rekaman data sangray atau roasting profilnya. Fast 1. Dering pengeringan Biji kopi mentah biasanya mengandung sekitar 7-11% air yang terbagi merata di seluruh struktur padat biji kopi. Sekadar informasi, biji kopi tidak akan berubah warna menjadi kecoklatan selama kandungan air masih ada. Kejadi, ketika biji kopi yang masih raw mentah dimasukkan ke dalam mesin roasting, tahap pertama yang terjadi adalah Biji kopi akan mulai menyerap sejumlah panah, lalu mulai menguapkan kandungan air tadi. Proses pengeringan ini cenderung membutuhkan panas dan energi yang cukup besar. Fast 2. Halloween Pengudingan Setelah kandungan air yang tersisa dikuras dari biji kopi, reaksi pencoklatan pun dimulai pada tahap ini, biji kopi biasanya masih padat dan sedikit beraroma beras basmati. Namun, biji kopi akan mulai mengembang. Teh dan kulit biji kopi yang tipis atau yang menyerupai sekang akan mulai mengelupas. Pada tahap ini pula, sekam itu akan dipisahkan dari biji yang sedang disangrai melalui sistem aliran udara dalam roster. Kumpulan kulit sekam biji kopi ini kemudian disingkirkan untuk mencegah risiko kebakaran dalam mesin mengingat sifatnya yang tipis dan gampang terbakar. Dua tahap pertama, drihing dan yellowing ini termasuk fast yang penting dalam proses lasting. Jika kopi tidak mengalami pengeringan secara tepat, maka biji kopi tidak akan tersangrai secara merata selama tahap-tahap berikutnya. Dengan kata layar, biji kopi bisa saja terlihat sudah tersangrai dengan baik di bagian luar, tapi di bagian dalam, biji kopi masih belum matang sepenuhnya. Kondisi inilah yang umumnya membuat biji kopi akan terasa ganjil. Ibaratnya kopi itu berada di kombinasi antara pahit dari luar, namun terasa agam asam atau berserat di dalam. Fast 3, virus krek pecahan pertama, ketika biji kopi mulai berubah ke coklatan pada proses yellowing, ada semacam percampuran antara gas karbon dioksida dan air yang sama-sama menguap di dalam biji kopi ketika tekanan kedua elemen ini mencapai puncaknya. Biji kopi akan mulai terbuka dan pada saat inilah Diji biji kopi akan memecah atau striking istilahnya.